Pemilu 2024, hari yang dinantikan seluruh masyarakat akhirnya tiba. Satu persatu warga mulai mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah masing-masing. Tidak ketinggalan penjabat gubernur Gorontalo Ismail Pakaya yang menggunakan hak suaranya di daerah kelahirannya. Bersama istri Fima Agustina, penjagup Ismail mendatangi TPS 1 di Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo pada Rabu 14 Februari 2024. Terlihat sangat antusias penjagup Ismail datang lebih awal, yakni pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah ke TPS yang tidak berada jauh dari rujab gubernur tersebut. Tetap ingin menggunakan hak pilih tanpa harus meninggalkan daerah, penjagup Ismail bersama istri sebelumnya telah mengajukan pindah pemilih. Hal ini berdasarkan peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Meski lahir dan besar di Gorontalo, staf ahli bidang sosial politik dan kebijakan publik kemenakaian Republik Indonesia itu terdata sebagai pemilih di Bandung, Jawa Barat, tempat ia tinggal sebelum ditunjuk sebagai penjagup. Itulah sebabnya Ismail Pakaya dan istri Fima Agustina hanya berhak mencoblos kertas suara Capres dan Cawapres. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!